Hai halo selamat malam Agu lovers dimana saja berada di seluruh Nusantara dari Sampai Marauke Halo selamat malam selamat malam semuanya salam sejahtera buat kita semua apa kabar apa kabar jumpa lagi dengan saya Olivia di Flower Mix Manado tidak berlama-lama lagi kita akan segera membahas materi malam hari ini yang banyak sekali lagi yang bertanya-tanya semoga melalui pembahasan malam hari ini menjawab pertanyaan teman-teman mengenai perawatan aglonema yang sudah rimbun tapi kebanyakan malah sebenarnya kebanyakan malah ibu-ibu bapak-bapak aglonya itu malah bermasalah dengan rimbun-rimbun ini belum tunggu daun baru daunnya sudah kuning tapi tidak apa-apa ya karena ada sesuai kebutuhan ada beberapa teman-teman yang minta dibahas mengenai aglonema yang baru rimbun-rimbun sebelum saya lanjut bolehkah dikomentari apa suara saya jelas dan bisa di di apa ya didengar dengan jernih dan cahayanya juga cukup karena saya cuman pakai apa ya bantuan cahayanya sedikit sekali maklumlah emak-emak jadi alat-alatnya itu masih minim ya saya mohon komentarnya oke dan setelah video ini selesai teman-teman saya akan upload video video tentang vlog hunting lumut di hutan nanti sebentar ya habis live ini saya akan upload semoga menghibur aja oke glowing muka bunda oh ya mungkin pengaruh cahaya aslinya itu tidak glowing suara cahaya jelas suara agak serak biasa aja ya sebenarnya suara jelas oke biasa karena sudah mulai larutkan terus tadi memang agak sedikit kecapean tapi saya tidur juga lama di hampir tiga jam tadi tidur di tempatku agak blur oke saya minta komentarnya di tempat yang lain kalau yang lain tiga empat lima sampai sepuluh komen jelas berarti ini cuman masalah jaringan aja masalah jaringan biasanya kalau blur itu pesawat lewat mobil lewat seperti tapi setelah itu aman kok oke makin apa makin cantik ya ampun biasanya Surabaya ngeblur ya oh ngawi jelas Batam jelas Bogor jelas sekali Polman jelas Polman itu apa ya Polman jelas agak blur dimana agak blur Molondong daerahnya sepetau NTT ada perwakilan NTT apa NTT jelas Papua ada Timor Lesta ada Filipin suara sangat jelas suara jelas Jakarta jelas sekali Banten jelas Pakanbaru jelas Sulawesi di Tenggara jelas Ternate jelas Jombang jelas Medan Pangandaran jelas Mataram jelas Oh kebukenu kebumen mungkin ya kebumen jelas Kalimantan Barat jelas Bekasi Bandung Ciami Oh semuanya jelas Oh iya emangnya Timor Leste haneh Timor Leste haneh Komen like Jakarta jelas Cibu jelas makasih jangan lupa sebelum saya akan bahas di like dulu oke like 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 jelas kualitas video diubah ke-720 yes iya rubah-rubah saya enggak tahu cara rubahnya ya saya sudah pakai kamera yang super super bagi saya sudah sangat super belum super banget tapi saya sudah pakai kamera yang super bagus loh tapi ya oh ada orang Komoro jelas ha 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 Agustelos Ewa Komoro Kampung Baru iha Tama Ihaunia live streaming oh berigada berigado sampun like budak oke oke kita langsung Timor Leste iha oh oh berigada berigado buono ite bawa emasira koligasira iha Timor Leste oh berigada hau kontenti los ihaunia kolega familia iha Timor Leste beli hari hau video live streaming ih kontenti kontenti tulung agung jelas itu eh kapan kita bahasnya oh kantor depan kantor desa Komoro ih haunia umah di belakang kantor desa hahaha ih kita sebenernya dekat ya omni omah itu dulu perum di sepeda dan kak nomor empat B hmm hausin ingat Hela hahaha ingat itu apa ya lupa oke langsung walaupun blur yang penting suara jelas oke kita langsung bahas ya aduh sudah menit keberapa ini lima menit nanti saya di omongin lagi nanti saya di ihh banyak yang ngomong oke gimana sih cara merawat agung lemanya sudah rimbun padahal sebenernya kita masih ke anakan ya sebenernya masih membahas anakan tapi nanti sebentar bolehlah tanya mengenai anakan-anakan tapi saya mohon infonya komennya siapa disini yang sudah punya agronema rimbun-rimbun rimbun itu bukan rumpun ya rimbun itu ya anggaplah rumpun rumpun itu bertunas-tunas rimbun itu daunnya banyak seperti contoh saya Rena Mira saya ini sudah rimbun-rimbun artinya daunnya banyak dari bawah sampai di atas apa bukan bertunas-tunas ya tapi kalau ada tunas-tunasnya it's okay gak apa-apa seperti apa yang big leaf pemberian seseorang ini juga lihat ini namanya rimbun ya banyak sekali daunnya aduh gede banget dan ini sudah saya buat video tadi pagi service super buat big leaf nanti aja besok videonya hahaha oke punya ya ada bun karena belinya juga udah rimbun hahaha donakan gak apa-apa mau yang murah oh saya yang punya siam apa sahurara saya disana siam aurora saya ada yang murah-murah juga ada kok di sebelah sana ya siam aurora hengheng nah itu kan saya punya hengheng yang rimbun juga ih rengheng tuh hengheng jawara saya tuh ini juga ini loh agronema sejuta umat hengheng rimbun ya kan rimbun banyaknya yang punya sudah punya bun dan sedang bingung kalau reporting kalau induknya kalah nutrisi diambil anak-anaknya akhirnya bongkar pisah induk punya saya ada berapa udah rimbun mana lagi rimbun gitu umur berapa bun itu kalau masalah umur rimbun aglo itu tergantung ya tergantung jenisnya ada yang yang lama sekali rimbunnya ada yang cepat sekali seperti anindi ini ini tidak terlalu lama dia untuk rimbun satu tahun tuh bisa rimbun satu tahun yang penting pas beli ya sudah empat sampai lima anakan aku anakan lima empat empat lima daun itu kita rawat satu tahun lebih itu udah rimbun saya punya belum rimbun bun iya nanti kita bahas yang nggak rimbun ya kita bahas dulu cara perawatan apa agronema yang rimbun nanti besok-besok kita akan kita akan bahas bagaimana merawat agronema yang nggak rimbun kerdil padahal sudah sebenarnya saya sudah bahas-bahas tapi nggak apa-apa diulang-ulang adini suksom heng-heng kocin wow keren kalau begitu nggak perlu ditonton dong kalau sudah yang punya rimbun-rimbun oke teman-teman kita langsung bahasnya ya teman-teman untuk untuk memiliki agronema memang perlu perawatan tapi saya tidak saya tidak akan menjelaskan bagaimana kita kita menjaga supaya agronema rimbun tapi perawatan agronema yang sudah rimbun seperti ini agronema yang sudah rimbun seperti ini teman-teman jangan dipikir jangan dipikir santai-santai terus dia akan rimbun terus dan lengah kadang-kadang kalau kita lengah agronema yang rimbun hari ini dua hari kemudian bisa habis siapa yang punya pengalaman seperti itu ayo siapa saya punya pengalaman itu juga jadi agronema yang apalagi yang baru beli online kalau baru beli online maupun offline offline ya kalau online kadang-kadang rimbun ya seperti ini di klip itu kan sudah rimbun beli online yang sellernya memang amanah profesional kita beli yang rimbun di packingannya super duper bagus pasti dia akan tiba juga selamat nah kita ngerawatnya gimana kalau yang beli online tapi saya akan memberikan apa masukan-masukan untuk yang kita rawat yang kita rawat nah teman-teman seperti tadi saya bilang agronema kita rimbun di rumah hati-hati juga tetap jangan terlalu jangan terlalu happy dulu terus lengah lengah itu artinya ah dia kok lagi tumbuh-tumbuh subur jadi santai aja lah santai aja gak perlu kita rawat lagi biasanya seperti itu emak-emak ya betul bumbi klo so rimbun sekali so lama rawat sekarang diserang nah itu nah sekarang begini ya teman-teman perawatannya perawatannya saya hanya bagi pengalaman saya ya teman-teman pengalaman saya karena ada beberapa agronema rimbun yang di yang ada di dealer saya yang bertahan sampai sekarang ada juga yang mati ada yang mati apalagi dulu banyak sekali yang karena belum paham-paham ya kadang sudah banyak juga korban tapi ada juga yang sudah kebeli-kebeli orang gak sempat di di keep udah dibeli orang nah untuk agronema-agronema lokal lokal atau sejuta umat seperti sejenis bikroy siam aurora dan juga agronema-agronema rawat apa koleksian atau import sebenarnya perawatannya itu sama perawatannya sama teman-teman nah yang pertama yang pertama saya saya mau bagi itu dalam pemilihan pot ya dalam pemilihan pot ini perawatannya perawatannya pastikan pot itu ini ini pengalaman saya ya teman-teman kalau memang ada master lain yang tidak seperti saya kan ini saya bagi untuk emak-emak yang pemula-pemula bukan untuk para-para master jadi yang pemula-pemula itu kadang-kadang kan daripada daripada korban lebih baik kan kita meminimalis meminimalis apa ya kemungkinan terburuk akan terjadi di agronema kita jadi teman-teman untuk semua semua agronema yang saya rimbun saya disini itu potnya itu pasti banyak lubang pasti banyak lubang jarang sekali kalaupun ada yang tidak banyak lubang banyak lubang itu biasa agronema yang saya beli online dengan media tapi saya contohkan big leaf ini yang dikasih oleh kasih hadiah ulang tahun coba ini ini belum saya ganti media karena saya sudah periksa medianya masih bagus medianya masih segar artinya tidak lapuk tidak bawa apek bayangkan saya terpaksa harus gali-gali setengah pot ini untuk meriksa lalu saya campur dengan media saya karena agak kosong di atas dan coba teman-teman lihat ini sudah saya lubangin semua nih sudah saya lubangin besar-besar pakai shoulder shoulder nih tadinya ini polos sekali tidak ada lubang cuma lubang di itu tapi sekarang saya bawahnya lubangnya banyak sekali gitu lah mama biarlah penampilan potnya jelek saya tunggu dulu satu dua bulan baru nanti saya ganti media karena saya sudah periksa medianya karena dari nursery juga bagus nursery Udin agronema kan jadi medianya juga bagus jadi masih boleh saya pakai karena saya sudah periksa jadi teman-teman juga kalau yang beli agronema online yang sudah rimbun seperti ini periksa dulu kalau dia bawa apek sudah 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 lapuk sekali medianya segera ganti jadi untuk pot untuk pot agronema rimbun saya itu pasti lubangnya banyak awal ya pasti lubangnya banyak kalau tidak ada lubangnya itu tidak ada lubangnya pasti saya lubangin tidak apa-apa kalau itu itu saya selalu kasih masukan itu pilihan tidak dipaksa kalau memang teman-teman agronya sudah aman-aman dengan pot yang tidak banyak lubangnya it's okay tapi kadang-kadang emak-emak itu emak-emak itu kadang keasikan ngerawat ngerawat sering siram sering siram sering siram padahal medianya itu masih basah dengan adanya pot seperti ini lubang-lubang seperti ini kalau ibu-ibu bapak-bapak yang asik-asik tukang suka-suka nyiram aman paling tidak terjaga kelembaban udara lancar aerasi lancar semuanya lancar pokoknya ya seperti itu itu pertama ya untuk pemilihan pot dan media tanam kalau media tanam teman-teman untuk agronema rimbun ingat baik-baik kalau sudah waktunya ganti media ganti media tanam master-master lain juga punya pengalaman yang sama kalau sudah waktunya mengganti media tanam sesegera mungkin ganti media tanam kalau saya di galeri saya ada yang 4, 5, 6 bulan sekali saya ganti saya tahu sekali oh ini sudah harus ganti jadi 4, 5, 6 paling aman paling aman paling aman 5 bulan sekali 6 bulan sekali kalau 4 bulan terlalu cepat ya terlalu cepat terus kok boros sekali kita media tanam kita buat lagi dan ingat teman-teman sebelum akan mengganti media tanam dibuatlah dulu media tanamnya jangan sudah mau ganti baru dibuat media tanamnya buat saja dulu buat media tanamnya ready saya contoh ya ini bulan depan saya mau ganti media bulan ini sudah saya buat karena saya mau tutup saya buat fermentasi sendiri sekarang saya sudah meminimalis mungkin untuk membeli yang sudah jadi saya lebih percaya diri dengan media tanam saya sendiri lebih aman buat saya buat saya ya dan saya sudah bilang media tanam terbaik agronema media tanam yang diracik sendiri teman-teman tahu komposisinya teman-teman tahu sekamnya itu sudah lapuk atau tidak teman-teman tahu kokopit itu ada tanin atau tidak iya kan jadi lebih aman pakai lah media tanam buatan sendiri jadi sebelum mengganti sebulan sebelum mengganti sudah dibuat jangan nanti setengah bulan waktu mengganti baru dibuat kalau fermentasi kalau cuman disiram fungisida fungisida oke enggak masalah silahkan 2 minggu sebelum ganti media atau 3 minggu sebelum ganti media boleh dibuat ya nah terus sekarang ya ini ada yang bertanya- bertanya beli pot bagus kalau samping pot lubangnya takut penampilan ya kalau mas muhammad kalau enggak mau penampilan potnya jelek begini jelek begini ya apa-apa silahkan aja berkreasi dengan pot yang cantik-cantik kalau kita sih mamak saya minta komen ya kalau kita mamak sudah sepakat kita lebih menyukai keindahan aglonya daripada potnya mas malah ada yang pakai tempat sendok pakai apa pakai loyang bekas macam-macam lah mereka berkreasi saya bahkan kalau di grup kalau lihat lihat potnya ya ampun sudah kayak kayak orang kena penyakit kulit maksudnya lubangnya banyak sekali sudah kayak saringan saringan tapis kelapa sudah kayak apa ya pokoknya seperti itulah saya lihat sampai ketawa-ketawa saya lubangnya banyak ini lubang saya buat bunga-bunga tapi mereka mereka dibuat lubang semua karena saking takutnya mungkin padahal sebenarnya sebenarnya sih yang penting dia udah lubang saya sih lubangnya teman-teman ini otomatis terus belahan samping itu pasti ada belahan pinggir-pinggir di bawah pinggir itu terus di tengahnya juga dibuat bunga-bunga pasti semua semua pot saya seperti itu bahkan yang yang transparan-transparan juga yang transparan seperti ini juga ini ada lubang apa ada lubangnya loh lubangnya sebelah sini mana lagi ya nih contoh nih tuh tuh jadi jelek memang penampilannya nih tuh penampilannya bunda lihat flamingonya flamingonya lagi di karantina di sebelah sana di bagian yang ada bakteri gak bisa ditaruh disini dia lubangnya kalau yogap aman ya yogap karena lubangnya sudah banyak di bawah kita tinggal tambah aja di samping tapi itu semua pilihan terserah teman-teman oke lanjut ya nah selanjutnya media tanam ya sudah media tanam please untuk media tanam mah mengganti media tanam itu harus rutin tapi kalau yang di kampung-kampung yang pakai tanah sama kotoran hewan atau tanah subur di kebun itu aman mereka itu di kalau di kampung-kampung itu bakteri virus jamur itu kurang karena udaranya segar tidak terkontaminasi kayak kita di kota jadi walaupun tidak mengganti media tanam media tanam mungkin aman ya di sana mungkin aglonya juga aglo yang sudah bertahan sudah beradaptasi di lingkungan mereka tapi walaupun di kampung-kampung atau di dusun-dusun di pinggir-pinggir kota yang masih aman dengan udara yang bagus tetap kalau mengganti media tanam sesuai waktunya pasti lebih bagus ya seperti itu dan selanjutnya untuk perawatan aglonya maya rimbun selanjutnya pastikan ini yang paling penting pastikan daunnya itu selalu bersih itu yang membuat aglonya ma tidak apa dia sangat kuat terserang sangat kuat dari serangan hama penyakit hama penyakit itu di luar serangga ya kalau serangga ma saya angkat tangan karena ada daerah-daerah tertentu banyak belalangnya banyak uletnya kebetulan di daerah saya tidak punya bisa memang ada penjaga hanya pakai ku insek ya insek anti hama seperti seperti belalang ulet dan lain tapi kalau cuma kutu-kutuan kutu-kutuan dan apa namanya jamur virus bakteri itu kita cukup kalau teman-teman percaya atau tidak ya pastikan daun-daun aglo itu daun-daun aglo lima itu harus selalu bersih untuk yang rimbun-rimbun kadang-kadang teman-teman lupa untuk mengecek-ngecek lap aglonya kadang-kadang lupa karena sudah keasikan melihat melihat yang rimbun-rimbun oh mereka udah sehat lupa kalau aglonya itu kotor jadi pastikan bersih ya saya sih seminggu sekali pasti ngelap ngelap atau sekalian waktu setiap menyiram pasti saya cuci ya cuci itu yang pengalaman saya yang selama ini saya buat bagus sekali sangat menjaga agronema yang rimbun ini tidak lagi kena kutu sisik kutu putih apalagi di di sela-selanya teman-teman kan kutu sisik kutu putih paling jengkel sekali kalau dia masuk di pelepah-pelepahnya jadi kalau kita kita rajin rajin mengelap mencuci itu jarang sekali ada kutu putih lagi nempel-nempel di bagian-bagian apa dalam pelepahnya atonik itu fungsinya apa ya atonik itu fungsinya untuk pengatur apa perakaran seperti itu membantu akarnya itu cepat cepat biasanya atonik cuman untuk cacahan atau bonggol seperti itu ya atau baru kita tanam baru kita tanam atau kita baru beli online baru kita tanam fungsinya seperti B1 sih sebenarnya ya seperti B1 kalau aglo remaja harus apa ya harus juga cuci iya semua kalau saya sih semua anakan aja kalau sudah ada daunnya saya cuci kalau sudah ada daunnya teman-teman dengan cara seperti itu daun-daun aglo itu terjaga kebersihannya sangat terjaga kebersihan kalau teman-teman pegang-pegang pegang-pegang seperti ini tangan itu gak ada debunya kalau rajin kalau rajin kalau ditanya berapa minggu sekali saya biasa seminggu sekali seminggu sekali pasti ada yang pasti saya cuci kalau sudah waktunya menyiram di saat itulah saya buat ritualnya cuci sabunin guyur dikocor kalau sudah waktu pupuk dipupuk juga seperti itu ya baby-baby cuci maaf ada sedikit putar-putar baby-babynya juga begitu semakin bersih aglonya semakin dia cepat bertumbuh seperti pembahasan tadi malam pembahasan tadi malam kenapa kalau misalnya aglodema itu bersih daun-daun bersih daun-daunnya bersih itu membuat kutikula kutikula di daun itu terjaga terjaga dan dia justru membantu membantu aglonema itu dari serangan serangan penyakit bener coba baca di internet kita baca buku IPA itu karena kutikula itu penting sekali untuk aglo untuk semua tanaman hias semua nah biasa saya bilang di keladi kalau dia dia kalau kita pakai mikroskop katanya dia seperti beludru-beludru paling terlihat sekali di keladi makanya kalau disirem air kayaknya airnya itu langsung ngalir ke bawah kan nah itu kutikula bentuknya seperti itu menurut informasi yang saya baca-baca ya oke pakai air ledeng nggak apa-apa nyusinya bunda apa-apa air ledeng yang ada air pump saya sudah pernah bahas saya sudah baca-baca boleh tapi kalau memupuk jangan mencampur pupuk itu dengan air yang ada kaporit pakai air aja kuah karena kalau memupukkan sedikit aja pakainya ya oke sudah ya mengenai kebersihan daun penting sekali kebersihan daun memang harus dan selanjutnya kadang-kadang ada teman-teman dengan dengan kita dengan kita rajin mencuci menjaga kebersihan daun terhindar itu namanya bakteri virus maupun jamur tiga itu nih penyakit yang paling menjengkelkan kan virus bakteri jamur kalau jamur mah kalau jamur virus bakteri jamur kalau jamur mah kalau jamur ya kalau teman-teman sudah buat proses seperti itu jarang sekali jamur itu paling masih lebih gampang ketimbang bakteri dan virus kalau bakteri mungkin ya nyerang satu nyerang ini nyerang kan sudah saya bilang step-stepnya ya kalau nyerang satu kita coba gunting kita coba coba dulu semprot dengan dengan apa yang ada di rumah ya bakteri sida kalau nyerang hari kedua nyerang lagi tambah hari ketiga bongkar aja bongkar dan segera mungkin buat step-stepnya lumayan membantu tapi itu disclaimer ada kalanya ada agronema yang memang sudah sakit yang sudah sakit mau dibuat apa aja memang susah contoh walaupun akarnya sehat akarnya sehat tapi bakteri mungkin sudah masuk ke dalam saya saya tidak tahu cara kerja bakteri seperti api tapi saya pernah mengalami pernah mengalami agronema yang sehat-sehatnya terus dia padahal sudah saya bongkar dan saya coba buat step-stepnya setelah saya tahan kok kena lagi berarti memang dia sudah masuk ke dalam tapi tanpa kita sadari kita tidak bisa lihat kan dengan kasat mata nah itu yang biasanya korban tapi itu jarang sekali terjadi kalau kita buat perawatan agro kita yang normal jangan terlalu banyak obat-obatan yang selalu berganti-gantian kita pakai yang normal saja kalau memang dia diserang diserang terus kita sudah buat semaksimal mungkin tapi akhirnya dia mati jangan cari lagi obat lain biar mungkin memang dia sudah waktunya sakit tapi itu pilihan ya kalau teman-teman memang jengkel penasaran ingin cari yang lebih obat yang lebih memang bagus ya silahkan itu pilihan saya tidak bisa maksa juga ya tapi saya berusaha agar teman-teman hias ini dia tumbuhnya senormal-normal mungkin tanpa terlalu banyak kimia-kimia tanpa terlalu banyak untuk obat-obat kalau pupuk mah itu seperti saya bilang pupuk semua silahkan pakai merek apa saja pakai tapi penggunaannya itu penggunaannya kalau bisa itu aja dulu setelah habis baru ganti bagusnya seperti itu tapi kalau teman-teman minggu ini B1 eh minggu ini gromor minggu depan ganda sil minggu berikutnya NPK biru ya terserah ya tapi saya sih sekarang untuk lebih irit aja lebih irit dan setelah saya buat seperti itu aman aja aku juga tumbuh-tumbuh normal lipstick rimbun sejak beli nyuci aja setengah mati karena daunnya sudah banyak iya ya memang begitu kalau kalau teman-teman sudah hobi apa aja pasti dibuat mau dia rimbun kayak apa pasti dengan senang hati ada banyak teman-teman kalau boleh minta di komentari senang sekali untuk apa namanya untuk apa apa namanya itu ngelap-ngelap atau cuci-cuci itu ritual paling menyenangkan saya juga ritual paling menyenangkan itu paling menyenangkan buat saya ya lanjut ya pastikan bersih nah sekarang pemupukan pemupukan normal teman-teman pemupukan seperti perawatan biasa untuk yang rimbun yang rimbun seperti ini normal pemupukan kalau bisa kalau bisa ya sudah tidak bisa lagi kita mupuk terlalu sering karena dia sudah rimbun cukup dua minggu sekali kita memberikan NPK nya kalau sudah ada osmocot sudah ada osmocot apalagi kan sudah dicampi mungkin osmocot yang merah atau yang kuning merah atau kuning apalagi sudah ada berarti ketersediaan usul hara sudah cukup kita untuk pemupukan NPK dua minggu sekali cukup kok sama aja sama aja tetap fungsinya sama kalau kita setiap minggu mupuk setiap minggu mupuk nanti kadang-kadang seperti ini kadang-kadang pertumbuhannya terlalu cepat batangnya masih ciwil begini daunnya sudah rimbun itu kadang patah kadang-kadang patah karena dia belum saatnya sebenarnya tumbuh-tumbuh terus tapi ya karena dipupuk kan pupuk itu memicu daun barunya keluar kalau memang apalagi rajin-rajin dijemur ya lama-lama memang berat bisa patah nah itu yang hati-hati ya teman-teman kalau sudah rimbun seperti ini kalau batangnya masih masih kokoh aman tapi kalau dia sudah naik-naik terus batangnya tinggal sebegini mending kita cepat di apa di cangkok buat metode seperti cangkok supaya dia tetap kokoh apalagi sekarang musim hujan tadi eh hujan musim angin tadi angin kencang sekali agrolima saya satu rubuh tapi untung gak patah cuma rubuh begitu dan saya lihat wah gak ada tangga yang patah karena terlalu tinggi nah tipsnya disini kalau lagi musim angin agro yang saya agro yang tinggi-tinggi begini itu pasti saya taruh di lantai semua di tanah di lantai maksud saya sebelum saya tidur saya lihat semua agrolim apalagi yang mahal-mahal sudah saya angkat taruh di lantai semua aman baru saya pergi tidur karena angin itu ada kalinya tiba-tiba zoom menyerang seperti itu untuk NPK mutiara itu cuma untuk siram jangan disemprot makanya kenapa saya suka gromor karena dia buat semprot dan nyiram aman makanya saya suka gromor kalau yang NPK biru mutiara biru itu cuma buat siram ya jangan disemprot bisa angus nanti pengalaman petani juga seperti itu itu hanya untuk disiram lanjut perawatan selanjutnya setelah tadi sudah apa dengan pemupukan dua minggu sekali tapi kalau vitamin kalau vitamin terserah teman-teman kapan nyemprotnya yang penting ya jangan sehari sepuluh kali begitu satu hari sekali boleh di saat cuaca cerah karena ada master saya sehari empat kali dia semprot di agro-agro dia yang sudah rimbun-rimbun dia semprot empat kali sehari kalau musim panas ya bukan hujan kalau di musim panas sekali dia pantengin bukan pantengin dia nongkrong di galerinya dia dia lihat panas sekali waduh kasihan lagi siang-siang saya masih takut bagi ilmu itu ya karena saya belum praktek siang-siang bolong jam 1 jam 2 itu dia kabut dia buat pengabutan pakai B1 padahal siang bolong pengabutan di jam 1-2 dengan B1 di cuaca sangat terik sore dia semprot pula tapi agro-agronya sehat-sehat ya mungkin kita bisa praktek ya tapi saya belum coba jadi saya belum bisa bagi kalau saya sudah praktek teman-teman sudah praktek pasti saya bagi biasanya saya cuma pagi sebelum matahari terbit atau kalaupun dia sudah terbit masih sangat lembut sudah saya semprot B1 setiap cuaca cerah bukan setiap hari kalau musim hujan enggak kalau musim hujan seminggu sekali aja itu selalu saya ulang-ulang ulang-ulang oke itu sudah ya kalau vitamin nah untuk obat-obatan obat-obatan untuk yang sekarang pilihan aja buat teman-teman kalau saya sudah saya enggak semprot-semprot lagi bakteri sida dan lain-lain saya cuma buat ritual itu mencuci yang kan pasti seminggu sekali kita nyiram atau seminggu dua kali kalau media yang sudah sudah kering ya kadang-kadang kan empat hari sekali sudah empat hari sudah mulai kering saya siram tapi tetap pencucian seminggu sekali saya sudah enggak semprot-semprot lagi bakteri sida anti-german plus dan lain-lain saya buat ritual seperti biasa pakai SCP kalau diserang baru itu saya semprot kalau diserang jadi kalau sudah ada yang diserang segera saya pisahkan dia aja yang saya treatment yang lain tidak yang lain tidak nah setelah itu ya teman-teman selanjutnya perawatan yang terakhir teman-teman jangan lupa untuk pencegahan bakteri virus jamur bukan hanya kita mencuci memastikan agronema kita bersih dipeletakan penjemuran itu penting sekali semakin teman-teman rajin menjemur pagi sore kalau sore ada waktu kalau tidak pagi aja boleh siang hari juga boleh kalau siang hari boleh 15 sampai 20 menit sampai 30 menit kalau dia kuat dijagain itu membuat agronema itu stunning stunning itu artinya dia tegak keras-keras ya dia tegak keras daun-daunnya juga keras tak letoi dia lebih kuat batangnya kokoh daunnya itu daunnya semakin hari semakin banyak tidak ada yang menguning tidak ada yang menguning ya seperti itu kalau rajin mengganti media tanam rajin mengganti media tanam kita pastikan bersihkan daun-daun itu pastikan daun-daun itu bersih dan juga rajin jemur pasti deh agronema itu rimbun dari bawah sampai di atas itu rimbun maksudnya daun-daun tumbuh yang lain tidak kuning kan ada kasus ada kasus tumbuh satu daun daun baru muncul satu daun di bawah kuning daun satu muncul ada kan seperti itu teman-teman adakah yang punya pengalaman begitu boleh di komen itu biasanya biasanya sudah ada masalah di perakaran pasti kalau ada yang kuning misalnya satu daun tumbuh daun kuning atau anakan sudah muncul emaknya hidupnya kuning tiba-tiba kuning itu pasti sudah ada masalah di akar tidak apa-apa walaupun dia ada tunas-tunas bongkar saja bongkar saja cek kalau ada akar satu dua yang busuk keluarin keluarin rendam kalau ada membosuk rendam di fungisida saya kan biasa seperti itu kalau di poting terus ada akar busuk itu pasti saya rendam fungisida atau SCP apa yang ada baru tanam lagi tapi kalau pas reporting akarnya bagus putih semua itu saya tidak cuci-cuci langsung tanam saja di media yang yang baru dan nanti siramnya pakai fungisida B1 seperti itu saja teman-teman jadi jangan jangan lupa kalau kalau ada pengalaman teman-teman yang tunasnya muncul kok induknya bukannya segar dia ada daun satu-satu kuning ya kuning itu bongkar saja karena di bagian akar mungkin di bagian tunas itu akarnya bagus induknya akarnya sudah tidak bagus saya punya pengalaman seperti itu SCP apa jangan lupa subscribe ya berarti baru Mbak Juniarty MBY sudah subscribe tombolnya itu loh yang tanda subscribe merah dibuat abu-abu ya kalau sudah berarti Mbaknya nanti dikasih tahu apa itu SCP Bun Gandasil bisa siram iya Gandasil itu kalau dulu saya siram semprot tapi katanya sih itu untuk semprot ya untuk semprot tapi saya karena coba ya teman-teman waktu kita nyemprot gromor pun kita nyemprot pastikan airnya ngalir ke di media tanam berarti bisa juga untuk nyiram saya mah nyiram semprot aman ya sejauh ini daun barunya itu masih masih sangat subur lah pokoknya oke apalagi ya tadi selamat malam semuanya selamat malam penjemuran oke penjemuran sudah itu yang paling terakhir tuh penjemuran harus kalau tidak ya jangan apa ya kita susah nanti dapat agronema yang rimbun-rimbun kan ada yang kecil-kecil juga rimbun ya contoh ya emerald ini kok bisa sampai rimbun banyak daun kalau rimbun ini kalau agronema rimbun itu artinya setiap daun baru muncul tidak ada yang kuning di bawah kalau dia kuning itu jarang sekali jarang sekali seperti itu ya bun bisa nggak lah pakai tisu basah tisu basahnya lebih baik dicuci dulu ambil beberapa bagian cuci di air mengalir hilangkan bau apa bau harumnya itu loh terus dipakai untuk lap-lap boleh silahkan ada yang bilang pakai spons gimana spons juga boleh yang penting hati-hati ya karena spons kadang-kadang terlalu kesat takutnya robek daun-daunnya pakai kain katun aja kadang-kadang saya salah lihat robek sudah like bunda jawab dong sdp bukan sdp scp jangan cuma like ya di subscribe scp ayo teman-teman mbak mbak apa mbak juniati lihat nanti mereka jawab mohon ya teman-teman bantu jawab oke lanjut masih lanjut ya ini mengenai cara merawat agronema yang ribun yang ribun nah teman-teman ada kan kasus ada kasus dia tidak bisa menjemur agronya di pagi hari cuman sore hari boleh di sore hari juga agronema yang kita jemur di sore hari lebih maksudnya lumayan lah tapi kalau penjemuran sore hari itu sama sebenarnya tapi memang untuk kecepatan tubuh daun baru kecepatan tubuh daun baru tidak secepat kita menjemurnya di pagi hari di pagi hari dan sepanjang hari kalau ada naungan apalagi kita semprot B1 terus dijemur sinar matahari memang top sekali ya abis semprot B1 di sebelum cuaca sebelum matahari muncul terus langsung mbak juniati langsung mbak juniati langsung walah itu itu obat kita mahal banget mbak nanti lihat video saya cara mencucinya seperti apa itulah rahasia kita para emak-emak bapak-bapak karena bukan cuma emak caranya emak-emak tapi dipakai untuk semua yang suka yang suka channel saya oke maka semoga sukses ya di agronya agak sudah lain makasih bun punya saya ada ada sehat dan udah beranak satu tapi kok daun bawahnya ada kering di ujungnya bun kalau kering itu normal aja kok kalau 1 2 kering itu it's okay ujung-ujungnya ya ujung daun ada yang seperti mengering ini ya mana yang ngering kering-kering udah apa-apa selagi yang daun lain tidak kalau mengering semua semua ujung-ujung kering baru dibongkar kalau cuma 1 2 coba coba di rawat dulu biasanya kalau daun-daun mengering ujung-ujung antara 2 itu dehidrasi atau malah becek medianya eh jangan lupa teman-teman sebentar kita unboxing ini ya aduh aku memang saya hunting di Facebook oke saya suka saya suka saya suka channel ini oh ya makasih ya Mas Ruli aduh bun kalau jemur sore boleh semprot B1 juga boleh sebelum sebelum misalnya jam 3 kan jemur jemur jam 3 biasa jam 3 4 5 semprot aja sambil jemur enggak apa-apa kok jangan takut teman-teman lagi semprot B1 di saat lagi di jemur karena master saya itu dia itu siang-siang bolong beneran saya enggak bohong siang jam 2 jam 1 2 siang sungguh terik dia buat tapi pengabutan beda ya dengan kita semprot biasa kalau pengabutan itu dia seperti embun beda kan disitu jadi kalau siang hari dia pengabutan itu dia air yang nempel B1 yang nempel itu cuman butiran-butiran bukan yang ngalir bukan yang ngalir beda pengabutan beda penyemprotan sudah ada video pendek saya tuh pengabutan alus sekali di spraynya itu ya seperti itu apalagi ya untuk rimbun-rimbun kayaknya semua sudah kayaknya semua sudah pastikan daunnya bersih media tanam juga rutin ganti potnya juga teman-teman itu pilihan saya enggak mau memaksa kalau pot sih mah pilihan paling terbaik melumbangin pot kalau enggak mau jelek penampilannya belah aja di pinggir kalau ada belahan di pinggir-pinggir begini apalagi pot tawan begini sebenarnya enggak cocok buat agronema karena lubangnya kecil sekali kan jadi kita harus tambah kita harus tambah lubang-lubangnya kalau cuman pot tawan kita beli terus pakai aduh lubangnya terlalu kecil ya oke sekarang sudah saya jawab-jawab dulu pertanyaan baru nanti akan unboxing dan teman-teman yang sudah masuk di email ada yang beberapa saya kan lihat-lihat komen setelah live saya biasa lihat-lihat komen lagi yang di live ini ada yang sudah masukkan nomor WA atas nama ini misalnya saya cek enggak ada ya jangan-jangan email salah salah kirim di email lain mungkin jadi di cek lagi ya teman-teman yang sudah masukkan nomor di WA eh di email saya jangan-jangan nomornya bukan bukan email itu oke karena cuaca Tangerang panas banget oh boleh Mbak Meli bikin aja pengabutan ayo unboxing tunggu sabar aglonya aglonya murah-murah kok Lina Wati aduh Mas Saiful saya lupa lagi belum transfer sama Mas Saiful Mas Saiful kalau lagi nonton sabar ya mudah-mudahan sebentar saya itu untuk itu LW LW bun bagaimana cara masuk di grup itu masukin nomor WA di email yang ada di deskripsi box disitu tulis email endorse sama email itu yang dimasukin ya ini setiap hari semprot B1 bun aduh kok nggak nyimak sih Kak Anita Kak Anita tadi kan saya bilang saya semprot B1 setiap hari kalau cuaca cerah kalau cuaca cerah kalau hujan nggak ya tidak kalau hujan-hujan kan ada musim hujan gitu apalagi September Oktober ber-ber-ber-ber itu udah mulai musim hujan itu seminggu sekali aja tapi pencucian maksudnya penyiraman dengan pencucian pastikan kalau sudah memang waktunya nyiram ya saat itu saya cuci Alhamdulillah setelah mengikuti panduan ibu Agroku jadi subur oh iya makasih makasih juga bun ganda silde sama gromor apakah manfaatnya sama? iya sama coba lihat ganda silde itu NPK pupuk NPK gromor NPK makanya kemarin saya bahas tentang pupuk itu kita nggak usah lah terlalu banyak macam pupuk-pupuk padahal gromor itu ketersediaan NPK-nya sudah ada N kan biasanya N untuk daun N untuk daun biasanya K itu untuk perakaran P-nya itu untuk kesuburan mungkin batang atau apa sudah lengkap sebenarnya kenapa lagi kita pakai ini itulah ini itu bingung nanti aglonya ada yang bilang nanti kelebihan dosis membuat aglo malah cenderung kehijau karena kelebihan pupuk diganti gonta-ganti pakai aja dulu itu kalau sudah satu itu dulu kalau udah abis ya kita beli kalau pas mau beli yang sama nggak ada boleh ganti merek lain itu gaya mama ya maaf ya itu gaya mama bukan gaya master ya kok bunda tahu dan sama prinsipnya yang ber-ber pasti hujan terus iyalah Oktober tuh November itu hujan pasti musim hujan cuci pakai SCP malam hari bisa nggak bun? tadi malam juga saya sudah sudah sempat sentil kalau kita sudah waktunya nyiram terus pagi tadi nggak sempat kita nyiram malam hari ini besok kalau teman-teman lihat apalagi cuaca pas cerah wuh aglonya itu stunning sekali stunning dan siap untuk terima matahari wuh mantap pokoknya ibu olis saya sudah masuk belum di grup baru kemarin dah startnya oh udah masuk ya wah oh iya oh belum berarti tunggu ya ada beberapa yang sudah hari ini belum saya rekap hari ini belum rekap kalau kirim hari ini yang kemarin sudah saya beli agluluk meyang daunnya banyak yang seperti lembek masih bisa keras lagi nggak bun coba direndam B1 satu dua hari lah dua hari rendam B1 sampai seger sampai seger baru tanam biasanya bagusnya begitu ya kalau memang dia tetap loyo tanam aja dan sabar sabar merawat semprot malam hari bisa yang penting bukan hujan ya nggak hujan boleh silahkan kalau semprot pas cuma punya waktu malam tapi memang saya bilang yang paling joss itu pagi media tanam yang diolah sudah dua bulan masih bisa dipakai boleh dua bulan itu batas penyimpanan masih boleh kalau sudah lebih dari empat bulan kayaknya sudah nggak bisa karena apalagi pakai sekam sekam itu langsung hampa sudah terlalu lapuk nanti jelek nanti nanti tunggu kutu-kutu putih loh yang jalan-jalan itu iya jemur tiap hari iya makasih Mbak Sofia udah jawab apalagi pertanyaannya ya kalau bikroi bisa pakai pot besar ya bun biar nggak ganti-ganti boleh boleh silahkan pakai pot besar tapi ya tetap jangan sampai besar sekali tapi inget ya walaupun bikroi kalau bisa 6 bulan sekali ganti media 6 bulan sekali kalau bikroi boleh ada agronema yang agak mahal-mahal itu 4 bulan sekali ganti kalau saya yang mahal-mahal yang import itu 4 bulan tapi kalau yang sudah lokal tanian lokal seperti itu 6 bulan sekali boleh dulu sebelum ikut FMM 10 pot agro kulonyot semua pot baru siram tiap hari sekarang setelah jadi murid FMM agro kulonyot sehat meski agro murmer nggak roset tapi daun koko iya saya juga banyak yang nggak roset kok pada daunnya kesana kemari pokoknya nggak apa-apa yang penting mas sehat kita kan emak-emak itu senangnya pas dia muncul daun baru wah happy apalagi pas bertuna aduh kamu sudah bertuna senang sekali nggak pusing roset atau nggak betul nggak emak-emak ya atau bapak-bapak juga bun nanti kalau musim penghujan nggak bisa jemur gimana bun pakai kipas angin tetap tetap kalau musim hujan ada deh matahari walaupun hanya sebentar pasti ada dimana ada pun walaupun dia musim hujan berminggu-minggu tetaplah ada seminggu dua kali matahari muncul dan pakai kipas angin membantu supaya tidak terlalu wet begitu basah supaya dry kering malam bun baru on walaupun telat masuk oke mana lagi saya pengen pamer hasil tanian FMM kirim kemana ya bun boleh ke email mbak Novia kirimkan foto ke email boleh belum masuk grup ya malam bunda malam juga kemarin ku rendam B1 tapi airnya mati juga berarti memang aglonya sakit teman-teman untuk yang seperti itu kita kan hanya berusaha menyelamatkan kalau nggak selamat kalau nggak selamat berarti aglonya sakit itu saya juga alami kok saya berusaha aduh kalau memang dia nggak bisa ya berarti memang ya sudah sudah tidak apa maksimal ya dia mungkin sudah sakit memang karena jangan-jangan pikir teman-teman gagal hanya teman-teman gagal saya juga saya juga kadang gagal kalau ada aglo sakit aglo sakit dan terus-terus sakit tidak apa tidak tidak selamat pokoknya pasti ada tapi lebih sedikit ketimbang dulu kalau dulu hampir semua oke lanjut pun media media kalau sekam bakar sama sekam mentah berapa takarannya untuk apa ini tanaman cuma sekam bakar sama sekam mentah sekam bakar sekam mentah tambah satu bagian lagi deh satu bagian entah humus atau andam kaliantra seperti itu walaupun saya disini nggak punya kaliantra tapi kalau pakai itu biasa kita yang hanya daun bambu satu bagian lagi tiga bahan itu cukup kok sekam bakar sekam bakar satu sekam ferment yang mentah itu dua dua bagian dan daun bambunya satu itu masih bagus bunda aglo saya pada menguning bonsai daun baru daun bawunya seluruh itu tadi sudah saya bilang Mbak Ani bongkar aja ya dibongkar segera periksa periksa aja tuh hati-hati loh malah sudah habis semua nanti akarnya langsung dibongkar ya Mbak Ani Mbak Ani ini besok terus periksa asik upang dapat jadwal life lagi bun cara masuk grup gimana ya masuknya masukkan nomor WA di email yang ada di deskripsi box periksa Iren eh apa ya Olivia Iren itu loh Olivia Iren ya atau Iren Umbo lah lu sudah lupa lagi Iren Umbo 316 gromor bisa campur dengan saya nggak campur saya nggak bisa bilang saya takut bilang iya boleh enggak tapi kalau saya tidak campur tunggal mending jawab begitu jawabnya itu di sedikit di apa ya bikin apa namanya itu istilah sudah lupa lagi oke asik sudah sekarang saya sering beli aglo gara-gara RMM hasilnya sangat menguaskan mantap wow Mbak Susi loaning si Laura sudah berhasil teman hadir halo Pak Richard Mateos semoga tuh aglo ada baik-baik Kang nanti berikut tamu pimpin teman boleh bahas hingga di rumah mau lihat aglo sampai tata boleh buat tolong Bernadetta Sumar nih saya juga punya aglo murmer tapi sepuluh sepuluh menunjukkan ikutin jejak oke SCP sama Cipiring Ani Ani terima kasih ya oke Mbak Ani ya maksud saya bunga Bupos oh iya pride of Sumatra sama pokoknya mau apa aja yang kalau udah kuning begitu dibongkar saja periksa ya titik semuka wana aglaku bagus-bagus saat ganti media beberapa waktu daun kuning ternyata banyak yang busuk karena itu saat ganti media medianya saya curiga jadi medianya Mbak Mbak titik perhatikan baik-baik media sudah banyak loh channel-channel YouTube itu kasih-kasih info tentang media coba diikutin cara mengolahnya ya Mbak karena kadang-kadang kalau pas kita ganti media terus kuning pasti ada something biasanya media tanam kalau aglonya sehat lagi contoh ya seperti ini ini lagi sehat-sehat terus saya mau ganti media ganti media kok besok langsung letoi semua pasti media tanam bukan karena aglonya karena aglo yang kita mau reporting sehat pasti pasti banget saya nggak ngomong sembarang saya punya pengalaman dulu begitu aduh ngeri waktu itu saya waktu itu kalau pikir-pikir aduh waktu belum-belum tahu buat media tanam pokoknya banyak yang lemes letoi mati sampai saya vakum sekitar 2-3 tahun sakit hati waktu itu pernah jadi korban juga oke Nanang Tia setelah ikuti channel agar aku jadi subur ih saya juga ikut senang ya Fitra Julfina Jakarta Bu suksom saya sudah lama ditanam tapi masih seperti belum kokong masih goyang-goyang kenapa Bu itu biasa begitu suksom Mbak 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 Fitra Mbak Fitra buat seperti ini aja Mbak saya punya juga satu ini begini nih jadi Mbak Fitra bikin aja seperti proses cangkok siapa tahu dia berakar kita potong lebih pendek nanti lebih kokoh ini sudah rajin jemur tapi memang ada jenis suksom yang aduh coba lihat ini jadi potnya tetap kecil karena dia tinggi jadi saya buat cangkok supaya dia kokoh jadi dia jadi tetap kokoh ini suksom kultur jaringan kultur lanjut ya Mbak semoga Mbak Fitra bisa buat hal yang sama seperti saya lanjut lalu apalagi ini tadi ee kenapa ya Bun Sweet Dream saya banyak anakannya tapi warnanya jadi hijau iya kalau Sweet Dream Sweet Dream ada yang ada yang memang menghijau ada yang agak coba rajin aja dijemur deh rajin dijemur nanti lama-lama dia keluar warna merah di tengahnya itu tulang tengahnya itu tulang daun jadi merah sabar aja ya sabar semuanya sabar saya juga pernah dulu punya hijau hijau-hijau tapi setelah saya jemur-jemur lama-lama daun-daun barunya semakin cerah ganti gantinya anti Jerman apa Bun di sini gak ada hal mahera nanti teman-teman jawab teman-teman ganti anti Jerman plus pakai apa dijawab ya Bun atau Nick dicampur B1 B1 bisa gak Bun saya gak campur cuma tunggal pokoknya B1 tunggal B1 biasa saya cuma campur dengan anti Jerman plus atau SCP kalau untuk pencegahan bakteri seminggu sekali ya pengen lihat Romantic Love nya aduh Romantic Love nya sudah sold out kalau sakit dibawa ke IGD iya boleh IGD nya mana IGD di Flower Mix Manado channel aja pindah sampean malam Bun malam juga Dina Watibun pengen masuk grup caranya tadi sudah saya bilang silahkan masukkan nomor WA di email saya ada di description box aku udah rimbun tapi kok gak punya anak ya sama saya juga ini sudah rimbun gak punya anak belum punya anak ini sudah sudah hampir satu tahun lebih gak ada anak ah nikmati aja memang ada sih yang beranak contoh seperti Red Panama ini sudah ada anaknya tuh ada anaknya dinikmati aja saya enggak pernah contoh ya ini Red Panama saya enggak pernah tunggu-tunggu tidak pernah berharap dia beranak saya cuma rawat aja rawat di apa menikmati pertumbuhannya eh tiba-tiba dia sudah bertunas jadi kalau kita emak-emak bukan petani bukan seller nikmati saja pertumbuhannya nanti dia akan berbakti dan dirawat ya Bu Olif udah nyari belum belum modi sudah nanti sebentar saya kasih videonya aduh ada dua jenis lumut yang saya ambil semoga lumut yang satu juga bisa dipakai nanti coba tapi belum eksperimen saya baru baru buat tapi nanti teman-teman saya bagi gimana tadi saya berangkat pergi hunting aduh ya ampun pokoknya pengalaman yang super duper keren deh nanti saya bagi yang penting nonton ya videonya mungkin 15 menit agak panjang videonya Bu Olif udah nyari sudah ya sudah tadi ya Stefanus antaris bun saya beli 3 color mini banget dan sekarang udah keluar dan baru tapi tetap masih mini iya sabar 3 color tuh lama loh lama sekali ini saya sudah rawat berapa bulan ya ini rawatan mah sudah 2 tahun nih 3 color nya 2 tahun lihat sudah bentuknya nggak terlalu bagus sih tapi ya paling kurang dia subur nih ini rawatan sudah 2 tahun baru segini kepala saya kecil kan dia baru segini jadi rawat aja ya kalau dia sudah tanian lokal daunnya malah bulet-bulet kecil ini udah super duper dirawat bukan ditinggal-tinggalin seperti itu ya sabar ya sabar aja yang penting dia udah tumbuh 3 color mah malah ada banyak yang tidak berhasil boleh dikomentari teman-teman yang tidak berhasil dengan 3 color banyak kan kecuali mereka beli yang udah rimbun udah besar memang Bunda Oli saya ada tanam aglo tanpa akar pakai pasir malang apakah harus disungkup atau tidak untuk yang ditanam tanpa akar pakai pasir malang itu agak sabar ya dia 1 bulan lebih baru mungkin mulai berakar kecuali aglonema sejuta umat seperti siam aurora bikroy dia cepat tapi aglonema yang selain itu dia agak lama saya sudah sudah buat reviewnya lebih cepat itu pakai media yang disungkup medianya itu cuma sekambakar kok covid pasir malang cukup kok disungkup lebih cepat akarnya muncul tapi kalau mau pakai pasir malang silahkan saya cuma kasih pilihan aja waktu itu silahkan ya ternyata bisa berakar tapi lama disungkup aja coba tian purpasari Bunda kalau 4 daun terbawah 13 daun aglomo nguning itu wajar tuh 4 daun ke bawah terbawah dari 3 oh tidak wajar sangat tidak wajar mending dibongkar besok kalau satu normal dua enggak normal satu aja dua aja enggak normal apalagi ini 4 florida 2 bunda halo bunda oh habis panen bonggol dan batang karena habis terserang bakteri bun ya itu artinya dicoba diselamatkan itu ya coba aja diselamatkan namanya juga penyelamatan jadi 50-50 setelah dibuat sudah benar perlakuannya tinggal diserahkan aja kepada yang di atas supaya dia tumbuh supaya dia ber apa ya enggak tahu email dan belum masuk grup emailnya ada di deskripsi box bun aglovenus saya daunnya patah udah 3 daun saya coba patahin eh tangkanya emang rapuh ya apa bener bun venus itu sebenernya aglonema semua aglonema kalau dia sehat itu tidak rapuh kalau dia rapuh itu berarti sudah sakit beneran teman-teman kecuali ya kecuali angin kencang sekali mematahkan tapi kalau cuman kita pegang-pegang begini kalau dia kalau dia memang sehat itu agak kayak kenyel begitu agak kenyel ya kalau dia rapuh orang mana bilang so tore tore begitu itu biasa sudah mulai sakit itu daun udah rimbun daun satu persatu abis jadi tinggal batangnya jadi deg deg kalau udah rimbun daun ah itu sudah ya tadi sudah bahas bagaimana merawat aglonema yang rimbun dicoba aja semuanya perlu kesabaran kesabaran dan ketelatenan memang untuk jadi subur saya seperti contohkan ini ini aglonema cuma kocin ya kocin ini kan sebenarnya gampang tumbuh lihat daun barunya muncul terus lagi subur-suburnya ini lagi subur-suburnya kalau sudah waktunya ganti media tanam saya ganti media tanam ganti dulu kan saya pernah bilang jangan sampai masih kuncup kalau bisa terbuka dulu semua daunnya baru ganti boleh itu juga boleh kan berapa lama sih kita tunggu paling paling dua mingguan dua mingguan buat aja dulu sampai terbuka baru ganti media tanam supaya kita bisa lihat apakah dia pertemuannya tetap bagus atau tidak jadi seperti itu aja kalau rimbun-rimbun ya lanjut gurumur bisa iya bunda yang mati sedih karena aglonnya banyak nah kita aglonnya lima pohon mati jadi habis semua aduh tetap semangat ya batin janatun tetap semangat langsung cuci sekarang ah mbak lia langsung cuci iya saya abis ini ada berapa yang mau saya cuci juga abis ini ada yang berapa saya mau cuci dan ada juga anakan satu yang mau saya tanam bunda saya mau masuk ke grup boleh teman-teman yang mau masuk grup itu biasa gitu semangat setelah masuk grup bingung sendiri kenapa di grup itu aduh emak-emak kayak arisan pokoknya tapi senang sekali happy saya kadang ketawa-ketawa baca-baca jarang saya berkomentar kecuali ada yang sudah punya masalah berat karena disana sudah banyak master-master disana sudah banyak yang paham-paham jadi mereka membantu-bantu seperti itu aduh sudah berapa menit ya saya belum berani bilang berhasil karena baru mulai tiga bulan lalu iya oke kita unboxing dulu ya sudah abis itu nanti kita coba jawab-jawab pertanyaan lagi agro ku seger setelah ikut ibu oliv agro sejuta umat macam heng-heng rotundum siam aurora big papa yang murah-murah siapa bilang murah buat mbaknya murah ada emak-emak lain orang beli heng-heng aja yang gak bisa loh paling dia cuman beli butterfly itu pun dikasih tetangga tetap mahal itu apalagi big papa big papa mahal 150 iya kan bener tidak pupuk gromor bisa buat yang lain selain iya gromor itu bukan pupuk agrone glomor itu untuk tanaman hias semuanya bahkan tanaman sayur juga mungkin bisa dikasih namanya juga NPK semua buat tanaman malah kalau dari daun yang baru tumbuhnya mengecil gimana bun kalau daun barunya tumbuhnya mengecil kalau dia udah lama rawat misalnya contoh ini andinia merawat terus tiba-tiba daun barunya kok tumbuhnya cuman kecil sekali itu hati-hati hati-hati bisa saja akarnya udah ada yang busuk kalau saya sih main langsung saya bongkar sebelum terlambat sekarang lihat gejala-gejala aja lihat yang aneh-aneh langsung bongkar daripada terlambat dulu saya enggak ah tunggu aja daun selanjutnya eh belum tumbuh daun selanjutnya udah akar udah busuk semua pengalaman saya ini saya enggak mau terjadi lagi buat teman-teman kalau sudah seperti itu bongkar kecuali yang baru ditanam kalau yang baru ditanam daunnya mengecil itu sabar beda itu ya beda dengan rawatan yang lama yang tiba-tiba mengecil itu harus dibedakan jangan baru tanam 2 minggu daunnya kok mengecil main bongkar ya ampun belum itu baru ditanam bongkar tanam bongkar tanam kapan dia tumbuhnya stress terus dia karena baru ditanam semua baru yang ditanam itu sabar apalagi baru reporting daun yang daun mau tumbuh mengecil sabar karena baru reporting ya yang baru-baru tanam itu kalau sudah rawatan lama itu yang hati-hati oke madem serius saya rimbun bawa anak mudian kuning udah ganti media akar putih semua dan hijau sehat udah ganti media tapi penyakitnya gak hilang saya bongkar lagi dan ganti lagi media kenapa ya berarti waktu waktu ganti media tanam terus mungkin gak diperiksa akarnya atau batangnya biasa seperti itu aja ya oke unboxing iya 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 unboxing aduh pertanyaannya banyak sekali yang nonton 500 lebih yang like cuma dikitu iya 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 tunggu ah mereka like dulu baru saya unboxing hahaha kalau faktor tunasnya banyak apakah berpengaruh udah juga iya kalau menurut saya sih aduh tunggu ya saya kasih contoh kemarin nih ini aglonema ini apa namanya lady valentine ini tunasnya dua tunasnya dua tunasnya tumbuh subur-subur ini bukan grouping ini tunas memang dan ini induknya tetap bagus ya aman ya tidak berubah sama sekali dia mana lagi yang bertunas-tunas tuh ya saya yang bertunas gak terlalu banyak sih tapi ada yang bertunas mana lagi aduh di sebelah sana ada beberapa pokoknya begitu aja ya yang sudah bertunas-bertunas itu kalau berpengaruh sama induknya itu langsung dibongkar mungkin sudah waktunya ganti media tanam temen-temen gak iya tidak mau ganti media tanamnya akhirnya ya itu oke ini dia kita coba unboxing ya baru nanti tanya jawab-jawab lagi masukkan nomor WA di email bunda di deskripsi box iya sudah ada deskripsi box gak kelihatan sakit bunda pohonnya rimbun dannya lebar-lebar dan berotot malah udah rumpun tiga oh yang tadi ya mbak tuti ah ini gak kelihatan mana yang tadi ya selagi kaglo masih bertunas mentahnya berarti masih bagus oh enggak juga tidak juga sekarang dulu saya berpikir begitu dulu oh masih bertunas kok berarti mentahnya bagus hati-hati kalau memang sudah jadwalnya 6 bulan walaupun dia tunasnya muncul ganti gak berpengaruh kok tetap tunasnya akan akan naik juga yang penting intinya prinsinya media tanam ready itu aja sih oke saya langsung buka kalau daun mulai mengecil gimana kalau rawatan lama iya berarti sudah ada sesuatu kok wajah saya nanti ketutup ya ketutup gak ya oke kita unboxing dulu ya unboxing dulu aduh bu guru saya sedang stres berat sedang dilanda bakteri bahkan di kelas sekelas dokar iya dona Carmen heng-heng kena udah kurendam ala FMM semoga lenyap dewal dengan doa yang intinya itu setelah direndam rendam dengan anti germen atau SCP ya dicuci baru di apa di keringkan bener-bener baru ditanam duh bunda oliv kalau nerangkan menggebu-gebu sekali seru jadinya bukan gebu-gebu kadang-kadang soalnya saya sudah sering menjelaskan tapi kok kayak gak ngerti-ngerti gitu loh maksudnya padahal rupanya teman-teman yang baru masuk di live streaming jadi kadang-kadang mereka juga belum belum mengerti mungkin ya maaf ya saya kalau saya keceplosan saya minta maaf ya gitu loh manusia biasa masih penuh dengan dosa kadang aduh saya baru kali ini ikut tapi saya subscribe bunda oh makasih saya pecinta agrolima bunda kenapa agro saya ada seperti loyo sudah saya bongkar tapi masih loyo thanks bunda kalau yang sudah rawatan lama kalau sudah rawatan lama kalau akarnya bagus coba aja rendam B1 coba aja kita unboxing dulu ya ini dari as nursery as nursery ini saya beli lewat facebook cuma as nursery nomor WA nya itu 083 804 662 774 nah ini kecil ya lihat berapa ya ini mungkin 2 2 agro kalau gak salah kita lihat aja apa isinya saya sudah lupa soalnya ada beberapa yang saya saya pesan bunda oliv ratondumku bertunas 3 tapi udah gede-gede tapi sedih udah dari 3 bulan gak ada perkem hah sedih deh udah bongkar aja Mbak Mbak Ita bongkar periksa cuci bersih cuci bersih akarnya rendam sama B1 supaya akarnya bagus bersih B1 plus antrakol bisa B1 plus SCP bisa terus ganti media tanamnya potnya dikecilin media tanam yang sudah ready terus taburi osmocot pasti nanti dia sehat lah sabar oke kita bongkar ya aduh belum masih ada tagate tenceng oh ada 2 oh iya saya ingat agronema yang satu sejuta umat yang satu yang yang memang saya lagi incer siap bunda oliv terimakasih ilmunya iya langsung bongkar ya biar tambah paham seneng dengar penjelam makasih mbak sofia 60 potnya gimana kok gak ada di WA saya tunggu japri nya kok gak di japri saya mau video call tapi mbak sofia nya gak mau bales ya mbak sofia takut ya atau apa padahal mau saya bantu mau lihat mbak sofia bilang kena virus apa bener kena virus jangan jangan bukan virus bunda oliv kalau pesan agro dimana yang amanah wah mbak aling atau mas aling di channel saya unboxing unboxing biasa saya taruh taruh nomor-nomor WA nya di deskripsi box saya di cek aja ya seperti ini tadi saya sebutin nomor WA nya kita buka buka mana ini aduh lumayan ya packing nya bagus nih kalau yang begini sih mah profesional apa ya bun unboxing aduh ini mah agro yang temen-temen udah tau lah semua emeral udah 2 bulan kok lum tumbuh daun baru tapi muncul tunas wajar wajar itu normal yeay ini dia ayo tebak apa tuh tebak siapa yang bisa tebak oke thanks bu oliv lihat ya di channel saya yang unboxing ada youtube nya ade arizona buka aja channel mas ade arizona deskripsi box nya itu pasti ada nomor WA eh aduh 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 ya robek tuh gara-gara bales ya ampun ini gara-gara temen-temen tuh akhirnya saya down satu robek tuh black maroon yeay terima kasih haji syarifah terima kasih jawabannya yang kedua ini apa oh saya dikasih bonus kayaknya ya perasan saya cuman oh enggak ding oh suksu mangkok katanya ini suksu mangkok wah salah aku bukan red king kau red king masa kecil-kecil begini ini sama suksu mangkok loh murah 130 ribu suksu mangkok itu beli sama mas as nursery saya bilang mas mau di unboxing di flower mix packing nya jangan jangan lupa bagusin supaya nursery nya bisa dipromo oke enak asik ya di flower mix manado pesan aglo mereka takut tapi saya juga pernah jadi korban kok tenang aja dikirimin aglonema aduh dikirimin aglonema yang packingnya lembek begitu ya saya terpaksa nggak unboxing nanti kasian sellernya malu nanti dari situ stop nggak akan saya pesan padahal belinya-belinya lewat facebook sorry ya seller itu saya nggak bisa rekom kamu kamu kirimnya pakai daudusnya lembek begitu ya ampun rugi kasian subscribenya nanti ini dia segar ya dikirimnya tanggal berapa nih kirimnya tanggal 9 sekarang tanggal berapa tanggal berapa nah ih cepet sekali ya sampai nya nah ini dia jadi ini ada black maroon rumpun 3 ini ini kalau teman-teman mau beli yang rimbun yang maunya rimbun mendadak secepat kilat boleh langsung simsalabim alias langsung pesan yang rimbun rumpun ini terus bunda terima kasih ribunya ini bagus ya alhamdulillah aglo saya sehat-sehat subur suami saya sampai senang melihatnya wuuu senang kalau begitu mas kalau senang aglonya sehat entak duit dong beli aglo lagi hahaha ini kayak kemarin saya karena dikasih oleh-oleh sama kekasih jadi disuruh beli aglo aja ini thank you eh oi bos masih ada leh hahaha hahaha kalau orang Nado kenapa tadi bilang eh pahitua dia dah kasih doi katu for beli aglo kalau kita bilang eh masih ada leh kalau dia bilang mau suka dapat lemparin sondo hahaha hahaha cuma orang Nado itu mengerti hahaha beli dimana bun oh iya ini di As Nursery As Nursery nomor WA nya tulis 0838 0466 2774 nanti diulang aja di scroll aja ok yes ini dia ya sudah ya nanti ini nanti saya tanam besok malam hari ini cuma saya semprot B1 aja besok baru saya bikin ritualnya saya cuma semprot B1 saya nggak usah bongkar aja dulu kalau mau bongkar nanti kerjaan lagi saya jangan rapat nanamnya di rendam antrakonnya berapa lama aduh nanti tidur jam berapa nanti besok ya tolong ulang dong oke ulang dari tunggu kalau nggak salah dari Jakarta oh dari Bogor dari Cibinong Gunung Sindur Bogor ulang ya 0838 0466 2774 oke oke harganya berapa pun oh iya oke ini suksumnya 130 130 terus yang ini Black Maroon nya 300 ribu yeay mahal ya tapi lumayan saya dapat murah itu termasuk murah karena Black Maroon Tunggal kan Black Maroon saya sempat pernah beli tapi patah di jalan itu gara-gara tuh seller itu nggak perhatiin packingannya patah aduh mudah-mudahan selamat ya mudah-mudahan selamat sellernya bikin patah itu jadi ya aduh mau komplain juga sudah lah tapi saya nggak bisa rekom dia Gunung Sindur iya Gunung Sindur di Sopi ada nggak bun saya nggak tahu ya cuman Facebook sih tapi cek aja di WA nya ya wah mehong bang Mbak Meli untuk Black Maroon itu yang Black Maroon 300 ribu itu murah biasanya kalau Tunggal Tunggal 250 ribu Tunggal ini tiga rumputnya tapi mudah-mudahan selamat ya saya beli Black Maroon 350 bun rumput berapa Mbak Yayu ini rumputnya loh tiga ya lumayan berarti semoga sukses usahnya bun channel YR oke sukses juga channelnya ya Bunda tolong dong tulis di sini nomor AS Nusterinya makasih tulisnya gimana ya coba saya komen di sini nanti komen saya mungkin nggak masuk 0 8 38 masnya baik lagi 0 4 6 6 2 7 4 2 7 7 mudah-mudahan masuk komen saya ada komen saya di situ itu Flower Mix Studio semoga dia masuk lihat aja nomor WA nya situ ya oke lanjut murah itu rumput tiga tuh beneran kalau mak-mak lumayan iya memang kalau makanya saya bilang tadi kayak heng-heng juga yang harga misalnya 100 ribu itu termasuk mahal buat mak-mak yang lain kalau yang normal harga Black Maroon itu normal mas tunggal satu pohon itu 250 ini lumayan ya tiga rumpun tiga setengah eh 300 nama FB apapun nama FB nya itu Asnus Nursery telepon aja telepon aja WA bilang rekom dari Flower Mix Manado supaya dikirimin aglo yang sehat bawa aja nama saya bawa nama saya saya di rekom saya dapat rekomendasi dari Flower Mix Manado yang pesan sama mas mas aglo masih ada aglo-aglo itu nanti dikirimin yang sehat-sehat mas AD Arizona juga begitu kalau ada sama Pak Haji Sadeli dan juga telepon yang saya pernah saya sempat promo-promoin kalau misalnya kalian teman-teman pesan sama mereka bawa aja nama saya supaya dikirimin yang bagus karena kan kalau mereka kirim yang akarnya jelek nanti saya lapor ke saya saya bilang mas kenapa kirim akar jelek asik kan terus apalagi ya bisa diganti kalau tibanya lonyot yang penting waktu unboxing di videoin kirim kalau mereka gak ganti lapor saya oke aduh telat lagi kalau dihitung semua aglo bunda ada berapa tuh jumlah rupiahnya masih masih sangat untuk yang punya channel-channel youtube saya tuh masih sangat sedikit lah kalau dibandingkan dengan petani atau seller waduh sedikit sekali sama bandingin sama mas AD Arizona misalnya wah mas AD Arizona punya mah hampir sekilo sepanjang mata memandang kalau saya ini cuma ngelirik gini aja ngelirik begini udah semua itu oke sudah 1 jam 14 menit habis suaranya mana bun gak ada nomor WA nya oh ya masa sih gak muncul nanti saya taruh di deskripsi box deh ya saya taruh di deskripsi box teman-teman lihat aja di video saya dan abis ini saya mau upload video saya yang hunting lumut aduh pokoknya mah pengalaman paling menyenangkan dan menghebohkan dan aduh lumutnya tuh ada 2 macam waduh saya punya lipstick oh iya nanti tujuh belasan semoga kalau Tuhan kasih rezeki saya mau mau apa tujuh belasan mau bikin giveaway tapi 5 suksom lagi cuma 5 ya daripada gak ada itu pun dari hasil duit saya sendiri loh bukan saya di endorse-endorse ya paling cuma 5 gak apa-apa buat teman-teman yang sudah dapat gak usah ikut lagi ya karena ada beberapa teman yang dapat lagi yang sudah dapat kasihlah kesempatan emak-emak atau bapak-bapak yang belum dapat kita disini kan saling saling menolong ya saling menolong kalau yang sudah dapat ngaku aja dah sudah dapat jadi yang ikut yang belum dapat dan yang belum punya suksom kalau udah punya suksom 10 mah ngapain ikut giveaway suksom suksom dari pelawar Mismanado tuh banyak yang belum punya suksom loh ya caranya nanti pasti ada ada syaratnya syaratnya ada misalnya subscribe channel anak saya misalnya subscribe ini itu atau buat ini itu begitu begitu kalau hari ini terlihat fresh iya fresh karena saya tidur 3 jam tadi aduh karena saya naik turun gunung cari lumut capek sekalian lihat tidur aduh mungkin sampai ngorok saya belum punya suksom tuh banyak yang belum punya tenang aja teman-teman doakan saya kalau sudah sejuta subscribe pastikan sudah banyak yang nonton banyak yang suka dan sudah banyak duitnya juga dan saya boleh beli suksom banyak-banyak untuk giveaway sekarang aduh baru masih sedikit ya doakan makanya video saya di-share gitu ya di-share supaya banyak orang suka nonton dapat 1 juta subscribe wah sudah seperti Vicky Naki hao belekotentilos i'm so happy gimana saya ikutin giveaway nanti pasti ada ini sudah tanggal berapa sih nanti tanggal paling tanggal 15-16 sudah saya kasih info siarat-siaratnya mau juga sum-sumnya ya suksom joipong semangat semangat ya semangat ya doakan oke terima kasih teman-teman semuanya sudah ikut live nanti ini saya videoin besok gimana tanamnya emang sebenernya tapi sebenernya sudah selalu ya saya kalian udah bosan nontonnya gimana cara tanamnya ya yang sama aja cara-caranya dah mau dong obrikado warak bunda oliv obrikada juga haunia kolega haunia familia lihat yang molesta saya belum punya bun suksom oke bondia eh bondia ya bukan boinoite salah ya bondia kalau bondia sangat pagi kayaknya ya mau-mau suksom bun Mbak Meli belum punya ya Matur Nuhun atas ilmunya Mas Arlan udah punya suksom ayo coba jawab saya udah janji waktu itu kan mau kirim ke Mas Arlan saya coba kirim dari sini aja mas takut mati ya bagus nanti kalau Mas Arlan deket Pak Mas Ade Arizona kirim aja sama Mas Ade Arizona Mas Ade Arizona dari dari mana dia ya pokoknya dari Jawa deh saya sudah lupa juga rumahnya eh dimana saya aja bun dari Ternate dekat-dekat iya iya ternate dekat oh iya bun gimana cara menyimpan media lumut gampang nanti saya bagi di Youtube caranya yang saya sepintas aja ya dicuci bersih taruh media di keranjang keranjang ya taruh media tanam keranjang apa aja medianya pakai kokopit bagus lumutnya taruhin disitu ditidurin ditidurin lalu siram tiriskan baru siram disimpan di dalam plastik aman tapi ada juga yang buat ditanam kalau tanam lain lagi kalau tanam lebih bagus supaya kita panen-panen oke so sweet banget bunda so sweet apa Mbak Ita ada Arizona dari Wonogiri oh iya Wonogiri ya Mas Arlan deket gak sama di Wonogiri Mas Arlan di daerah mana sih suksong udah ada Bu yang belum punya Red Anja wah masa sih Mas Red Anja murah sekarang Mas Arlan Red Anja di Mas Ade Arizona murah-murah terus udah udah ini loh udah seger-seger merah-merah murah sekarang Red Anja mah 75 ada yang dapat 95 dapat dulu saya beli 135 mahal ya gak apa-apa nanti saya pesenin deh Mas Arlan ya oke yang penting ingetin kadang-kadang saya lupa aku mau suksongnya Bun makasih udah ilmunya oke makasih Bun jawabannya makasih juga semuanya maaf ya kalau teman-teman yang belum kejawab-kejawab pertanyaannya terima kasih sampai jumpa ini hari apa ya hari hari apa nih Rabu besok Kamis ya Kamis malam masih bisa live malam Jumat gak bisa live Kamis malam bisa live kita ketemu lagi besok malam dadah selamat istirahat semuanya sampai jumpa bye-bye semoga sehat semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera namun budaya salam kebajikan om selesai bye-bye dadah jangan lupa di like ya salam sejahtera salam sejahtera selamat sihat